Semuanya belum nih? Oh udah doang, kita baru lagu pertama, Bong Ada gan ranjang, 1981, emoji hati, 1982 Tepat itu, Bong Emoji hati Emoji hati Halo, Mas Pongo Halo, Widih Salam kenal Salam kenal Salam kenal, Mas Pongo Gimana tadi, udah di Robi belum, SPG sepedanya Ih, geblek, kagak lah Zak, kalo masih ngepake sama gua gak? Gua, gimana, Bu Dikacangin, anjing Anjing, anjing, gua dikacangin, aslin-aslin Zak, maaf, Zak Bucanda, anjir Sampai, Marcella langsung di jemim Zaka dateng Sorry, buat semua yang denger ya Zaka sejak jadi label runner lagi agak beda sih sekarang Semenjak Kita sambut kembali nyalin trackers ya Gila, gila, gila Berang Mana sih, Marcella sama Udah pada check-in sebelum? Aman ini semua Eh, yang lain sih belum pada nyalin, Mik Mungkin Kita dengerin lagu kedua udah gitu Gua pengen denger pendapat Dan cerita dari yang lain ya Selain dari Marcel juga ya, ntar ya Gua pasang dulu Harusnya pake apa, sejak maket ya? Yoi Gua dengerin dulu Kesadaran, pemberian dana Gempa bumi panas ya Oke, oke Oke Aman-amannya udah aman nih Apa? Lu masih ngobrol di backstash ya? Oh enggak, udah aman Gua lagi ngerekam nih sekarang nih Makin panetia Oh dude Oke, ini di play Adi kartu neng Jangan lupa Gitu Adi kartu neng Kampang menjilat kenangan Akris ramadhan telanjang Belayan angsa Pirang Di detak jantung kunia Infus mata pencarian Salju yang mencakar Berlahan 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 Waktu yang garam Memisu Menua Terisak Waktu berbuka Lemah Menegah 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 Tidak Menegah Melawar di Mengayu Musiamu Melambaikan Kepergian Mimpi Dan Noda Gigitamu Bersandar Nion Rineke Oh damai kapan kau pulang Salju yang berparang Perlahan, perlahan, perlahan Waktu yang kera memisu Mendua, terisak Waktu yang kera mempercayai Oh, i'ma belajar 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 Terima kasih. Terima kasih. Kenapa sih kalian memutuskan untuk ngerilis lagu ini duluan nih, bahkan langsung dengan kasetnya dulu gitu, kayak, apa namanya, apakah lagu ini paling representatif untuk sound dari album God Stick Mine, atau gimana menurut kalian? Siapa aja yang mau bales, bonggo juga gitu, bonggo yang mau bales, bonggo juga gak apa-apa, menurut gue ya? Sel, kedengeran gak? Kayaknya mic-nya bermasalah. Atau internet, internet. Atau ethernet, ethernet. Ethernet aja. Atau di chat aja, apakah kita baca? Ya, kita ngobrol sendiri. Kayaknya ya, gitu. Jadi gue ya, jawab saja. Jaka jawab, Jaka. Jaka, jawab, Jaka. Jaka. Menurut anak lo, gimana, Jak? Lagu ini? Bagus, bagus. Gue pernah denger pertama kali lagu ini sama Jaka nih, berdua. Iya, di... Mekawai ya? Eh, apa sih? Mekawai, Mekawai. Lagi minum, lagi minum. Mentawai, Mentawai. Iya, dekat Mekawai, tapi tempatnya emang. Dimana, Jak? Apa ya? Coffee shop gitu deh, pokoknya. Nah, terus kita dengerin... Kan di dengerin dua, ya? Di maestik. Iya, maestik. Di dengerin dua, ya, Jak begitu ya, Zak. Iya. Sama apa sih? Satu lagi, Zak. Sadaran. Sadaran sama... Menggenggam, ya? Eh, apa ya? Ada dengan ranjang, nih? Nah, si Jaka tuh menjang yang ini. Yang ini ya, Lo, Zak? Nama yang ini? Iya, gue yang ini. Suka yang ini. Kalau gue yang ada dengan ranjang. Nah. Halo, halo? Nah, tunggu, tunggu. Nah, tadi suaranya coba tuh, Baru. Ben. Ben. Halo, kedengeran nggak? Nah, kedengeran. Benu. Benu, Arta, Tribur Ngomong. Ya, halo semua. Halo. Nah, baru kedengeran, nih. Sajamaka, coba Marcel test, dong. Mana sih? Acel nggak ada ya? Hilang, ya? Baru. Baru. Oh, ini nggak ada, Ben. Kedengeran nggak? Ya, udah. Nah, tuh, kedengeran tuh, Baru. Oh, kayaknya gue pencet omen. Nah, itu. Oke. Ah, jawaban. Tadi siapa yang jawab tuh? Banu mau jawab. Oh, itu? Banu, Banu. Iya, kenapa dipilih single ini? Dan formatnya kaset, dan apakah kata Danang tadi, apakah lagu ini jadi representasi album bukan sigma keseluruhan atau aneh, ya? Banu, lu mau jawab. Ya, kan? Eh, gue apa lu, nih? Lu, silahkan. Sweet, sweet. Oke. Oke. Ya, kan? Waktu itu, kalau nggak salah, kan? Ya, bener tuh, kata si Zak sama Robby. Kita bener-bener kayak manggil lu berdua gitu, ngundang sebagai representatif sinister zaman sekarang, ya? Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh. Jadi kita minta opini secara langsung gitu, menurut lu yang mana yang suka gitu-gitu. Dan akhirnya, secara objektif mereka ngasih gue yang adegan ranjang dan si Zaka yang baru santu, gitu. Yaudah, secara aklamasi ditetapkan itu buat single pertama karena secara nada kami berpikir juga lebih catchy mungkin ya, gitu. At least dari kita dulu itu menurut kita lumayan catchy gitu untuk yang denger gitu. Salah satu lagu yang waktu kita habis ran semen yang rasanya instan sih. Buat kita sendiri kayak oh ini gampang di... Kita seneng ngebawa ini ya gitu. Gampang seneng lah seneng lagu itu. Jadi, sebenarnya baru ditentuin pastinya setelah bonggo sama Zaka denger sebenarnya gitu ya. Kita udah agak tahu sih kayaknya ya waktu itu. Setelah kita summon mereka untuk datang di kingdom kita Mereka Yushin no Jutsu Ampereo Kingdom Pasti sih sesuai yang kita Maka itu kita kasih dengernya kan kedua lagu itu karena memang kita pribadi juga paling suka dua lagu itu Begitu Ceritanya gimana nih tentang lagu ini? Kalau tadi kan tentang lagu pertama udah nih Kalau tentang lagu ini ceritanya apa sih? Dengan judulnya yang ada empat alternatifnya atau empat gadis miringnya itu kenapa sih? Empat alternatif ABCD Pilihan ganda Pilihan ganda Lagunya Lagunya itu salah satu lagu pertama yang gue buat kayaknya untuk album ini lalu gue kasih denger anak-anak dan kita coba dengan aransemen lain yang membosankan yang apa ya bukan membosankan sih kita udah jadilah aransemen itu cukup lama cuman lebih pelan lagunya lebih mitempo terus gue sempat dengerin apa ya gue ingat gue pernah di di perjalanan kelatihan kalau gak salah terus gue lagi dengerin the best-nya Michael Jackson terus adalah salah satu lagu dia yang kayak oh ini beatnya beatnya Michael Jackson kan selalu asik ya sekipun dia pedober gitu tapi lalu gue bawa sih kita latihan gimana kalau nyoba beat kayak gini dan itu langsung langsung terasa kayak oh ini beda deh ini kita bawa ininya langsung semangat lagunya langsung jadi gak susah gue inget sih momen itu kayak cuman kasih ganti beat aja semuanya berubah itu sih dan ini salah satu lagu yang ngegambari eh apa yang ngebuat kalian yakin kalau misalnya lagu-lagu di album ini tuh akan lebih mudah untuk di dimainin di panggung gak sih soalnya kan sepas wawancara yang kita yang awal-awal kalau gak salah kalian sempat bilang tuh kayak abang ini bakal lebih mudah ini bakal bisa di translate ke panggung gitu ini menggambarkan itu gak iya iya banget sih ini salah satu lagu yang kita kalau kayak latihan atau preproduksi salah satu lagu pertama yang kita bawain untuk pemanasan kok SKJ-nya jadi lagunya gampang banget untuk dibawain udah dibilang lagu-lagu meskipun gak bener-bener four chords buat gue lagu four chords lagu-lagu rock dalam arti tradisional tradisionalnya gitu ya iya iya bawainnya gampang siapapun yang misalnya kita ajarin kunci ke band lain gitu juga pasti mereka bisa bawain gampang rasa sih ini salah satu lagu dari yang kalau manggung pasti kalau kita lagi manggung nih itu pasti lagu yang kita akan selalu bawain oke oke nah tapi lagu yang habisin nih menurut gue lagu yang lebih gue sih dengernya ya lebih update lagi dan lebih nempel di gue nih kebetulan juga video klipnya yang bikin bonggo nih yang habisin ya ei bonggo bonggo Tarantino bonggo Tarantino bonggo Tarantino ii gil 师BOY bonggo Karusantini bonggo bonggo Linch bonggo Karusantini bonggo Linch bongkaruai 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 knur bongkaruai lu pakai nama itu medici ya Rob ya bongkar wajib sekarang kan pake nama-nama pelesetan-pelesetan gitu bonggodas 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 nama-nama aja bisa ketayu bukan felix das bonggodas lo mau gak kehargian sah sebenernya gue pengen nanya dah ke ke sajamakat ini bukan untuk membandingkan dengan album lamanya sih kan dari segi lirik, lirikal gitu di album Apologia kan apa namanya kental dengan kekerasan atau apa gitu dan dan apa ya ekstrim terus ya ekstrim more than more basic tapi kenapa tapi kenapa di lirik ini gak gak se gak se bold itu ya gitu kalo gue baca-baca udah beda sih ya penulisan gue itu udah 20 tahun ya jadi gila udah 20 tahun jadi waktu itu tuh Apologia gue kan lagi suka dengerin gue pernah cerita sih ya gue lagi suka dengerin berzoom albumnya emperor excited gue liat dua band itu sih sama sedikit mayhem jadi gue lagi suka banget black metal tapi gue juga suka musik shoegaze yang apa sih semi romantis ya romantis dalam arti tau kan semi romantic itu shoegaze penggabungan itu sih dan waktu itu gue hitungannya mungkin masih waktu gue buat lirik itu kan gue masih masih remaja lah gitu jadi masih pake gue pake banyak kata-kata sebenernya sih kalo gue liat sekarang metafor yang lumayan lumayan straight forward jadi kayak sakit hati mati apa lagi sedih tertusuk gitu-gitu analogi yang mungkin sederhana kalo gue ngeliat sekarang dan disini gue lebih lebih reaktif sih sama penggunaan bahasa Indonesia lirik bahasa Indonesia di banyak band-band mungkin sejawat gue ya sejawat gue tetepun band-band Indonesia yang mainstream gitu dan gue berusaha bukannya karena gue ngerasa lebih baik cuman gue berusaha gimana sih buat bahasa Indonesia lirik tapi gak pake trik-trik yang sama gitu bukan pake pertumpamaan apa ya harfiah aja tapi juga bukan bahasa yang berbunga-bunga gimana tuh ada cara lain gak gitu dan gue gak tau sih berhasil atau enggak tapi gue ngerasa tidak hanya ada karakter sih yang orang denger sama satu lagi sih sel ini triggernya lagu dari apa sih kalo kata lu tadi dulu lu sakit hati lagi pas apology ya kalo ini triggernya dari mana lu bikin lagu dan album ini album yang paling gede mungkin punya anak kali ya udah lama relatif lama sih punya anak cuman kan gue punya anak lagi itu sih Caka juga punya anak lu pasti ngeliat lu pasti ngeliat dunia langsung beda deh gitu tanpa lu pasti beda kayak kayak nanti kayak 3 tahun lagi 4 tahun lagi lu pasti lupa nih pandangan hidup lu yang kayak setahun yang lalu kayak gimana sih hidup lu itu itu beda banget gitu sama sekarang nanti semakin lu jalanin pasti semakin kayak menyeramkan negara ini kayak dunia gitu lu pasti ngeliatnya dari situ dan ya makanya itu dua album gue yang terakhir kan garis besarnya itu rasa cemas emosi-emosi yang gak begitu positif sih rasa cemas sih rasa cemas sih yang sangat amat konstan gitu tentang bertahan hidup dan lain-lain dan juga mungkin tentang yang nge-band juga yang nge-band nge-band kayak gini udah lama banget gitu terus kayak gimana sih itu itu kan juga kan memberi pandangan hidup lah buat gue udah bertahunan gitu jadi kacamata gue juga selalu dari pandangan sebagai band leader lah itu juga men tumpah juga ke pandangan gue ke dunia dua hal itu sih oke kayaknya kesadaran ini tuh gak ngapasnya lo kalau gue lu gak ngomong ke gue ini soal apa ya kemaren kan kamu kayak salah satu ya hubungannya sama Hindu 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 Islam ke Buddha tentang Buddha Islam gak sih ada unsur ini sih ya gue banyak baca-baca kayak sejarah-sejarah Buddha gue bukan orang Buddha ya tapi kayak tripitaka tripitaka gue baca-baca di bukan tripitakannya tapi interpretasinya kan banyak loh buku-buku itu gue banyak banget apalagi kayak gini gue pesen buku terus kebanyakan buku-buku spiritual ada sih tapi bukan tentang itu sih Rob lebih tentang apa ya kalau lagu ini kayaknya gak tentang satu hal sih gak tentang satu hal gue ngomong juga tentang kayak aktris ramah dan pelanjang terus damai kapan kau pulang itu tadi ya sebenarnya ayah kapan kau pulang karena sedikit tentang bokap gue yang udah gak ada bukan tentang dia sih tentang perasaan gue gimana kita sampai setua apapun kayaknya selalu jadi anak-anak gitu ya selalu kayak butuh konfirmasi yang kita lakukan tuh bener jadi kayak ini gue bener gak sih gitu kalau gue sih yang kayak biasa ngasih gue kepastian itu selain istri gue ya bokap gue gitu yang gue lakukan secara etika bener gak sih gitu gue mimpin keluarga gue bener gak misalnya ya atau gue gue ngejalanin band gue bener gak atau gue kerja di bener gak ada semua kesadaran kan awareness panasnya itu apa sih sih? panasnya obat untuk segalanya artinya obat untuk segalanya jadi semacam itu semacam nyari itu kayak lu kayak lagi bete sama semua keadaan di hidup gitu apalagi kayak gini sekarang kan terus kayak kadang-kadang kita cuman dengan sedikit naifnya gitu kayak mikir oke kalau satu hal ini beres nih misalnya kerjaannya satu project ini beres semua hidup gue beres nih semua masalah gue atau misalnya satu problem gue ini selesai semuanya selesai gitu padahal kan gak kayak gitu kan hidup kan kayak terus-terusan adalah problem lu cuman gimana lu ngebentuk diri lu untuk selalu bisa ngadepin semua problem yang konstan dan konsisten gitu yang dia menemani gitu sih filosofis ya sangat filosofis apalagi udah berkuat apalagi buat berkeluarnya sangat relate lah ya iya 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 gitu kan gue seneng sih ada gak Zak kata-kata yang misalnya kayak lu baru punya anak ada gak kata-kata yang kayak ini kayaknya maksudnya mungkin ini gitu kagak halus ya hahaha masih newbie gagal dong gue untuk mencapai market ayah-ayah sinstern apalagi Zakanya belum tidur belum tidur Zakanya enggak gak fokus apa karena apa karena gue belum seterbuka itu ya kali ya atau atau gue ngerasanya banyak apa yang gue pikirin gitu jadi gue mikirin gak gak sampai kesitu juga mungkin nanti sewaktu-waktu kalau pikiran gue agak berkurang mungkin bisa berpikir ke arah sana gitu Asyo kalau kalau tadi lu ngomong kecemasan kecemasannya ini buat buat lu sendiri buat member sendiri atau buat generasi kalian selanjutnya misalnya anak-anak kalian nih terus apa kecemasan apa yang baru-baru ini kayak dicemasin disepas lagi buat lagu-lagu ini lagu Gansi Gansi yang kayak gue main sebagai karakter tapi gue mesti bisa identify sih mas standard sih Rob kecemasannya sih kecemasan gue sama lah kayak semua orang ya cari makan cari kedamaian hati gitu dua itu aja sih sebenernya terus cari garansi hidup yang baik kali ya buat anak-anak gue itu kan ya itu ya itu berhubungan salahnya sih itu kan belum pasti kan kecuali kayak gue lahir siapapun lah siapapun sih sebenernya kayak lo ngomong sama anaknya pangeran juga gue rasa dia kayak kayak macam mas gue sih sama sama depan ke pangerasian ya tapi ya waaah siapapun udah siapapun nih asumsi siapapun bola-bola ini iya bro box to box ini apa namanya gue rasa temanya dari lagu berorusan udah cukup bayang kali ya setelah abis dijelasin itu sampe matel berikutnya kita lanjut ke lagu ketiga kali ya ee kayaknya langsung si kakak jeneng 3 dan 4 kayak gak sih mau gitu boleh 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 yaudah 3 dan 4 ya gue play oke bongkar wai bongkar wai bongkar wai bongkar wai selanjutnya 9 9 9 10 Aku melahat wajahmu, wajahmu Mendiskoria di pihak, di pihak A-a-a pantomir tampak, mendungani waktu Belai pipi Pegasus mengecung perutmu Kermanku senang, liuti wajahku Mencahkan dari menyeduh air matamu Ku mendengar dunia Ku mendengar dunia Ku mendengar dunia Pelanaku apaikan dalam dirimu Engkau melahat wajahku Nyawaku Berbincang tanpa Berbicara Keindahan A-a-a-a andaikan aku Bukan kemarah Dekatlah peluang rumbu di ruang tidurmu Kenakan tutup, dansa di rambutmu Telah cemaskan dingin yang rusak dan bangsa Ku mendengar dunia 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 Rayakanlah kemuliaan ini dalam tawamu Rayakanlah kemuliaan ini dalam tawamu Rayakanlah kemuliaan ini dalam tawamu Kekekekekekekelami Menatap hidup lingkaran Mengenakan merasujan Dan membentuk keuangan Memang-memang menari Aku akan pulang kerja Satu dua abad lagi Kukan cara Hasiklah Patria Hargai Wanita Hargai Hargai Dunia 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 Ku mendengar 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 dunia Sampai jumpa 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 Sampai jumpa